Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Om Maopah Tema dari firman Tuhan pada hari ini adalah Hidup bermakna dengan berdoa Yang diambil dari Markus 1 ayat 29 sampai 39 Markus 1 ayat 29 sampai 39 Dan saya akan membacakannya untuk Om Maopah semua yang ada di rumah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain Sekeluarin dari rumah ibadat itu Yesus dengan Yaakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas Ibu mertua Simon Yang terbaring karena sakit demam Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus Ia pergi ke tempat perempuan itu Dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia Lalu leniaplah demamnya Kemudian perempuan itu melayani mereka Dan menjelang malam sudah matahari terbenam Dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit Dan yang kerasukan setan Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu Ia menyembuhkan banyak orang Ia menderita bermacam-macam penyakit Dan mengusir banyak setan Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara Sebab mereka mengenal dia Yesus mengajar di kota-kota lain Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap Ia bangun dan pergi keluar Ia pergi ke tempat yang sunyi Dan berdoa di sana Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia Waktu menemukan dia Mereka berkata Semua orang mencari engkau Jawabnya Marilah kita pergi ke tempat yang lain Ke kota-kota yang berdekatan Supaya di sana juga aku memberitakan Injil Karena untuk itu aku telah datang Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea Dan memberitakan Injil Dalam rumah-rumah ibadat Mereka dan mengusir setan-setan Demikianlah firman Tuhan Oma-Opa ada sebuah istilah Di dalam dunia pekerjaan Yang cukup terkenal bagi setiap orang Mungkin Oma-Opa juga tahu Tentang istilah ini Istilah tersebut adalah Workaholic Workaholic adalah sebutan Untuk orang yang memiliki Workaholicisme Atau kecanduan untuk terus bekerja Dan workaholicisme adalah Sebuah kondisi Dimana seseorang merasakan Paksaan atau kebutuhan Dari dalam diri mereka Untuk terus bekerja Yang tak dapat dikendalikan Dalam kata lain Kekanduan ini adalah untuk Terus menerus bekerja Dan diciptakan dari dalam diri mereka sendiri Bukan karena faktor luar Pekerjaan membuat mereka menjadi sibuk Mungkin 24 jam bagi mereka Masihlah sangat kurang Kalau bisa waktunya diubah menjadi 30 jam sehari Sehingga mereka bisa Menelesaikan pekerjaan-pekerjaan mereka Tak heran Karena saking sibuknya mereka Mereka melupakan beberapa hal penting Di dalam kehidupan mereka Seperti Relasi dengan keluarga Relasi dengan sesama Atau mungkin relasi bersama dengan Tuhan Karena workaholic ini Mereka melupakan bahwa Kehidupan bukan hanya Untuk bekerja saja Mereka menjadi sibuk Dengan pekerjaan mereka Dan tidak bisa menyediakan Waktu lagi Bagi orang-orang Di sekitar mereka Maupun untuk Tuhan Saking sibuknya mereka Tidak heran Bahwa mereka sering merasa Stres dengan pekerjaan mereka Dan akhirnya mereka Mendapatkan berbagai macam penyakit Seperti jantung Dan lain-lainnya Karena kelahan Bekerja Om opa Pesiwa dari workaholic ini Mungkin sering kita temui Bukan di sekitar kita Tak heran Bagi kalangan orang-orang Kristen pada saat ini Terdapat banyak orang-orang Yang workaholic Atau gila bekerja Sehingga mereka Lebih memilih bekerja Daripada menyediakan Waktu untuk keluarga Atau waktu untuk Tuhan Kesibukan dalam bekerja Membuat mereka lupa Dengan berbagai hal Salah satunya adalah Berdoa Karena kesibukan ini Mereka lupa untuk berdoa Kepada Tuhan Lupa untuk mengucap syukur Kepada Tuhan Dan karena padatnya Waktu tersebut Mereka beralasan bahwa Sudah gak ada waktu lagi Untuk berdoa Sudah capek dengan Berbagai macam pekerjaan Udah lah istirahat aja Ngapain berdoa Dan om opa Kesibukan tersebut Membuat mereka Tidak bisa menyediakan Waktu lagi Untuk Tuhan Om opa Saya jadi teringat Dengan sebuah persiwa Pada tahun 2017 Pada waktu itu Sebelum saya masuk Ke sekolah teologi Dulu saya bekerja Di sebuah perusahaan Ekspedisi Atau pengantaran barang Pada saat itu Karena kurangnya orang Di dalam perusahaan tersebut Saya diangkat menjadi Kepala Dari sebuah divisi Yaitu spare part Dimana saya harus Mendata setiap barang Yang ada di gudang Membeli spare part Mengeluarkan spare part Untuk mobil-mobil Dan tentunya Ini tidaklah mudah Bagi saya Karena pada saat itu Saya sama sekali Tidak mengerti Tentang spare part mobil Saya tidak ada pengalaman Dalam pekerja Dan saya baru lulus SMA Tidak heran Saya jadi merasa Capek Lelah Dengan pekerjaan ini Karena pekerjaan ini Sangatlah sibuk Bahkan Tak jarang Saya harus mengambil lembur Sampai tengah malam Om opa Karena kesibukan ini Saya melupakan Sebuah hal penting Yang harus saya lakukan Saya lupa Untuk menyediakan Waktu saya Untuk Tuhan Saking sibuknya Saya lupa untuk berdoa Dan bahkan Satu hari Saya bisa Lupa untuk ke gereja Bahkan Tidak untuk datang ke gereja Kesibukan membuat Orang-orang Lupa untuk menyediakan Waktu lagi Untuk berdoa Kepada Tuhan Orang-orang Lebih memilih Melakukan pekerjaan Dan meninggalkan doa Dan atau Membangun relasi Bersama dengan Tuhan Sehingga pada akhirnya Mereka merasa Kelelahan Om opa Bukan hanya kita saja Yang pernah mengalami Kesibukan pada saat ini Tuhan Yesus Sendiri sebagai manusia Pada saat itu Juga pernah mengalami Kesibukan Pada bacaan kita hari ini Hal yang sama Juga dialami oleh Tuhan Yesus Pada saat itu Tuhan Yesus Menjadi sangat sibuk Di dalam Bekarya Seperti melakukan Pengajaran Melakukan kesembuhan Dan melakukan pengusiran Terhadap roh-roh jahat Sebelum bersiwa yang kita baca Tadi Dikatakan bahwa Pada hari sabat Tuhan Yesus hadir Di dalam sebuah rumah ibadat Yang terletak di Kapernaun Dan melakukan pengajaran Serta pengusiran Roh jahat di sana Lalu Setelah Tuhan Yesus Melakukan pengajaran Di dalam rumah ibadat tersebut Ayat 29 Mengatakan bahwa Sekluarnya Dari rumah ibadat itu Yesus Dan Jakobus Dan Yohanes Pergi ke rumah Simon dan Andreas Oh maaf Di dalam mayat ini Simon Petrus Dan Andreas Meminta untuk Tuhan Yesus Datang ke rumah mereka Di dalam perjalanan mereka Simon mengatakan Kepada Yesus Bahwa pada saat itu Ibu mertua dari Simon Sedang terbaring Karena sakit demam Demam yang dirasakan Oleh ibu mertua Petrus Tidaklah terlalu parah Tetapi dikatakan Ibu mertua Petrus Harus terbaring Dan tidak bisa beraktifitas Pada saat itu Lalu mereka segera Pergi ke rumah Simon Dan oh maupas Sampainya di sana Tuhan Yesus Segera datang Menghampiri ibu mertua Simon Lalu menggenggam tangannya Dan membangunkan Perempuan tersebut Dan ibu mertua Simon pun Sembuh lalu pergi Untuk melayani mereka Oh maupas Tuhan Yesus Dan para muridnya Menikmati jamuan Yang sudah disediakan Oleh ibu mertua Petrus Pada saat itu Lalu menjelang malam Setelah matahari terbenam Dan bintang-bintang Sudah mulai kelihatan Yang menandakan Bahwa hari sabat Pada hari itu Sudah selesai Orang-orang pun Segera datang Berbondong-bondong Kepada Tuhan Yesus Orang-orang sakit Orang-orang yang kerasukan setan Orang-orang yang lumpuh Semua datang Kepada Tuhan Yesus Pada saat itu Seperti yang dikatakan Di dalam ayat ke-32 Menjelang malam Sesudah matahari terbenam Dibawalah kepada Yesus Semua orang yang menderita sakit Dan kerasukan setan Berbagai orang sakit Dan orang yang kerasukan Dibawa kehadapan Yesus Lalu Pada malam hari itu Tuhan Yesus Banyak menyembuhkan orang Yang menderita Bermacam-macam penyakit Dan mengusir banyak setan Malam tersebut Menjadi malam Yang luar biasa Bagi Tuhan Yesus Tuhan Yesus Harus begadang Karena banyaknya orang Yang datang kepadanya Orang yang mencari kesembuhan Orang yang ingin Supaya kerabatnya Disembuhkan Dari kerasukan setan Oma opa Hal yang menarik Dilakukan oleh Tuhan Yesus Bahwa Di tengah kesibukannya Di dalam berkarya Dia masih menyediakan Waktunya Untuk berdoa Kepada bapanya Oma opa Jika kita perhatikan Tuhan Yesus Sangatlah sibuk Pada Markus 1 E21 Dikatakan bahwa Mereka tiba di Kapernaun Setelah hari sabat mulai Yesus segera masuk Kedalam rumah ibadat Tersebut Dan mengajar Ketika dimulainya Hari sabat Tuhan Yesus sudah melakukan Pengajaran kepada Orang-orang di sana Bahkan di dalam Pengajaran tersebut Terdapat orang yang Kerasukan setan Dan Tuhan Yesus Menghardik Kerojahat tersebut Lalu ketika hari Sudah mulai siang Menuju sore Tuhan Yesus Dan para muridnya Pergi ke rumah Simon Dan Tuhan Melakukan penyembuhan Di sana bagi Ibu mertua Simon Lalu pada malam hari Tuhan Yesus Banyak melakukan penyembuhan Dan pengusiran Kerojahat kepada Orang-orang yang Berbondong-bondong Datang kepadanya Oma-oppa Tuhan Yesus Sangatlah sibuk Tetapi Oma-oppa tahu Di tengah Kesibukan pelayanan Yang Tuhan Yesus Lakukan Dia masih menyediakan Waktunya Untuk berdoa Kepada Bapaknya Di dalam Markus 1 35 Dikatakan bahwa Pagi-pagi benar Waktu hari masih gelap Ia bangun Dan pergi keluar Ia pergi ke tempat Yang sunyi Dan berdoa Di sana Oma-oppa Tidak dikatakan Dengan pasti Bahwa kapan Tuhan Yesus Bangun Tetapi pada pagi Itu hari Masih terlihat gelap Mungkin pada pagi Hari itu Berada di sekitar Jam 2 Pagi Atau mungkin Jam 4 Pagi Oma-oppa Mungkin Tuhan Yesus Belum cukup Beristirahat pada saat itu Karena semalaman Dia menyembuhkan Orang-orang yang sakit Dan orang-orang yang Kerasukan Tetapi dikatakan Bahwa di sini Tuhan Yesus Sudah tidur Sebanyak yang Dia inginkan Lalu dia bangun Dan pergi keluar Dia mencari tempat Yang sunyi Lalu berdoa Di sana Dia menaikkan doanya Kepada Bapak Oma-oppa Kenapa Tuhan Yesus Harus menidihkan Waktu berdoa Kepada Bapaknya Meski dia Sedang mengalami Kondisi yang sangat sibuk Kenapa dia tidak Memakai waktunya Untuk beristirahat saja Oma-oppa Meskipun Yesus Adalah Tuhan Tetapi ketika Dia menjalani kehidupan Sebagai manusia Di dalam dunia ini Ia masih membutuhkan Bapaknya Di dalam kehidupannya Di dalam Yohanes 5 Ayat 9 Dikatakan Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Anak tidak dapat Mengerjakan sesuatu Dari dirinya sendiri Jikalau tidak Ia melihat Bapak Mengerjakannya Sebab apa yang Dikerjakan Bapak Itu yang Dikerjakan anak Oma-oppa Tuhan Yesus Masih membutuhkan Bapak Di dalam melakukan Pekerjaannya Di bumi Pada Markus 1 E35 Perlihatkan bahwa Tuhan Yesus Menyediakan waktunya Untuk berdoa Kepada Bapak Di tengah kesibukannya Tuhan Yesus Menyediakan waktunya Kepada Bapak Untuk meminta Kembali kekuatan Dan menanyakan Kembali kandak Bapaknya Di dalam melakukan Aktivitas Pada hari itu Melalui waktu Bersama dengan Bapak Ia bisa kembali Lagi dikuatkan Dan disegarkan Dalam melakukan Pelayanannya Kepada orang-orang Yang membutuhkan Di tengah Kesibukan dari Tuhan Yesus Dia masih Menyediakan Waktunya Untuk berdoa Oma Opa Orang Kristen Tahu betapa Pentingnya berdoa Di dalam Kehidupan Orang percaya Melalui doa Kita bisa berbicara Kepada Tuhan Dan membangun Kembali relasi Kepada Tuhan Tetapi Kesibukan Seringkali Membuat Orang-orang Kristen Membuat Orang-orang percaya Lupa untuk Berdoa Mereka sibuk Dengan pekerjaan Mereka Mereka sibuk Dengan tugas-tugas Mereka Dan Atau mungkin Mereka sibuk Dengan berbagai macam Hal yang ada Di kehidupan mereka Kesibukan tersebut Membuat mereka Tidak bisa Menyediakan Waktu lagi Berdoa Untuk Tuhan Sehingga Seringkali Mereka Merasa Lelah Dan capek Di dalam Menjalani Kehidupan Mereka Oma-opan Melalui firman Tuhan Yang kita baca Pada hari ini Ada hal penting Yang bisa kita pelajari Bahwa Tuhan Yesus Di tengah kesibukan Pelayanannya Dia masih menyediakan Waktu untuk Berdoa Jika ia Yang adalah Tuhan Saja masih Membutuhkan Berdoa Untuk Memulihkan Kembali Kekuatannya Apalagi kita Yang adalah Seorang manusia Yang lemah Yang Pasti-pasti Membutuhkan Waktu untuk Berdoa Untuk memulihkan Kembali Kekuatan kita Doa adalah Sumber Kekuatan kita Oma-opan Salah satu Tokoh reformasi Yaitu Martin Luther Berkata seperti ini Jika aku menghadapi Banyak tugas Aku bangun Lebih pagi Bukan Supaya aku bisa Segera bekerja Tetapi Supaya aku Memiliki Lebih banyak Waktu Untuk berdoa Ada pula Yang berkata Demikian Mereka Yang memulai Harinya Dengan berlutut Akan mampu Berdiri Akan mampu Berdiri Tegak Sepanjang hari Oma-opan Semakin kita sibuk Semakin kita Memerlukan waktu Memerlukan kekuatan Dari Allah Melalui setiap doa Yang kita naikkan Karena kita Tidak bisa berjalan Sendirian Kita membutuhkan Doa untuk Sanggup bertahan Dan menghadapi Apapun di dalam Kehidupan kita Oma-opan Dengan berdoa Orang akan mendapatkan Kekuatan yang besar Yang berasal dari Allah Yang akan menopang Dan memberi Kekuatan yang nyata Sebagaimana yang dialami Dan dijalani oleh Tuhan Yesus Yang bahkan setia Sampai mati Terhadap Kendak Bapaknya Di surga Oma-opan mungkin Barangkali sekarang Tidak banyak lagi tugas Atau pekerjaan Atau tanggung jawab Yang harus Oma-opan lakukan Seperti ketika Oma-opan masih muda dulu Mungkin pada saat ini Oma-opan sedang Menikmati Masa-masa Hari tua Kalaupun masih ada Kegiatan Mungkin Jenis dan bentuknya Berbeda Dan mungkin Di antara Oma-opan Ada yang masih Berjualan Ada yang masih Melakukan pekerjaan rumah Atau mungkin Sekarang Oma-opan sedang Menikmati masa-masa Tua dengan bersirahat Di rumah Tetapi Di dalam kondisi Apapun Oma-opan Jangan lupa Untuk berdoa Kepada Tuhan Di antara Banyak hal Yang harus Oma-opan Masih harus Lakukan Berdoa Adalah sebuah Kegiatan Yang amat Dapat Oma-opan Lakukan Berdoa Tidak banyak Membutuhkan Aktivitas fisik Dan dapat dilakukan Dengan duduk Bahkan juga Bisa dengan Berbaring Oma-opan Dapat mendoakan Banyak hal Dan orang lain Selain berdoa Untuk diri sendiri Dan keluarga Oma-opan Juga dapat berdoa Untuk gereja Hamba Tuhan Pemerintahan Bangsa dan negara Para murid Dan guru Karyawan Dan orang-orang Yang menderita miskin Dan orang yang sakit Dan masih banyak lagi Dan Oma-opan Juga bisa berdoa Bagi orang-orang Yang sedang terkena COVID-19 Atau mungkin Keluarga yang ditinggalkan Karena COVID-19 ini Oma-opan Dapat mengisi Waktu dengan Mendoakan mereka Sekalipun Oma-opan Sudah tidak bisa Banyak beraktivitas Namun hidup Kita tetap dapat Bermakna Dengan berdoa Banyak hal Yang bisa terjadi Dan berubah Karena doa Allah adalah Allah yang Maha mendengar Ia pasti Mengabulkan Semua yang baik Yang sesuai Dengan kehendaknya Tuhan bahkan Sanggup mengubah Hati yang keras Menjadi lembut Yang mustahil Menjadi mungkin Dan banyak hal Bisa terjadi Karena doa Karena itu Oma-opan Marilah kita Jalani masa tua kita Dengan tetap Bermakna Dengan berdoa Amin Mari kita berdoa Bapak kami Mengucap syukur Kami memiliki Tuhan yang Mengajarkan kami Hal yang baik Yaitu Berdoa Ya Tuhan Biarlah Di masa-masa Sekarang ini Kami bisa Lebih banyak lagi Berdoa Lebih banyak lagi Mengandalkan Engkau Lebih banyak lagi Berseru Kepadamu Tuhan Ya Tuhan Berkati kami Dan pimpin kami Supaya kami bisa Terus hidup Sesuai dengan Apa yang Engkau ingini Di masa tua kami Biarlah kami bisa Terus hidup Sesuai dengan Apa yang Engkau mau Dan terus Hidup sesuai dengan Apa yang Engkau perintahkan Tuhan Kami berdoa Dan mengucap syukur Ya Tuhan Amin Oma-Opa Saya mewakili pengurus Komisi Lanjut Usia Gracia Mengucapkan selamat Ulang tahun Bagi Oma-Opa Yang berulang tahun Di bulan Juni 2021 Yaitu 4 Juni 2021 Bapak Yenarto Hermanto 6 Juni 2021 Ibu Goswanyo Ibu Sri Minarsi 9 Juni 2021 Ibu Eni Juniati 12 Juni 2021 Ibu Kolianawati 19 Juni 2021 Ibu Hadi Prasetyo 23 Juni 2021 Ibu Su Trisno Dan Ibu Agustina Lee Kiem Heng 26 Juni 2021 Ibu Johana Magdalena 28 Juni 2021 Ibu Karima Yuni 29 Juni 2021 Ibu Eng Lin Suryati Biarlah firman Tuhan Dari 2 Korintus 4 Yang berbunyi Sebab itu Kami tidak tawar hati Tetapi Meskipun manusia Lahiriah kami Semakin merosot Namun manusia Batiniah kami Dibaharui dari sehari Ke sehari Menjadi ayat yang Memberkati Bapak Ibu sekalian Tuhan Yesus Memberkati kita semua Selamat menikmati